Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Salah satu penggalan dalam ikrar pemuda tersebut adalah buah pemikiran Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Luntok pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Hatib dan Siti Saada. Muhammad Yamin dikenal sebagai salah satu perintis sumpah pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan. Gagasan yang mengubah sejarah Indonesia tersebut bermula ketika dirinya menjadi ketua Jong Sumatera Nenbon. Sebagai seorang penyair juga sastrawan, Yamin yakin betul kalau bahasa dapat menjadi alat pemersatu bangsa. Sebab itulah, dia memproklamirkan hasil pemikirannya mengenai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda I, yang digelar pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Di gedung Frijatsela Arsloge, sekarang gedung Bapenas, Batavia, Jakarta. Pada Kongres Pemuda I tersebut Yamin menyampaikan pidatonya, yang dipercaya menembuhkan semangat para pemuda untuk menembuhkan konsep soal persatuan Indonesia. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan yang ditentukan untuk orang Indonesia. Dan kebudayaan Indonesia masa depan, akan mendapat pengungkapannya dalam bahasa itu, demikian ungkap Yamin dalam pidatonya. Pidatonya tersebut sontak membangkitkan semangat para pemuda. Semangat untuk mempersatukan tanah air terus berlanjut sampai Kongres Pemuda II digelar. Tepatnya 27 Oktober 1928 di Batavia. Para pemuda berkumpul kembali untuk membahas pembentukan Fusi, yang pada Kongres sebelumnya menuai penolakan. Kala itu, Yamin selaku Sekretaris Kongres Pemuda II, enggan menyetujui pembentukan Fusi. Di sisi lain, dia tidak ingin Kongres kali ini berakhir nihil tanpa hasil. Setidaknya mesti ada kesepakatan mengenai nilai persatuan. Yamin lantas menyodorokan gagasan dalam bentuk sebuah resolusi yang elegan. Rumusan tersebutlah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang kita peringati setiap 28 Oktober.